Meski hatinya hancur ditinggal istri yang baru dinikahinya, Fahmi Husaini menunjukkan jiwa besarnya. Ia akhirnya merelakan Anggi Anggraeni yang baru dinikahinya pergi meninggalkannya dan memilih menemui kekasih yang lebih dicintainya. Baru satu hari menjalani hidup sebagai sepasang suami istri, Fahmi Husaini sudah ditinggal Anggi Anggraeni. Pengantin Bogor ini dikabarkan hilang pada tanggal 26 Juni 2023. Anggi pergi dengan cara berbohong, berpura-pura COD ayam geprek depan gang rumahnya. Padahal menurut Kapolsek Ranca Bungur Ibtu Hartanto Hakim, Anggi Anggraeni pergi ke kontrakan pacarnya, Adryaman Lase, di Jakarta. Setelah bertemu di kontrakan Jakarta, Adryaman Lase mengajak Anggi Anggraeni menemui orang tuanya di Medan. Selama tak pulang Anggi Anggraeni ternyata rutin menghubungi ibunya di Ranca Bungur Bogor. Adryaman Lase merupakan rekan kerja Anggi Anggraeni di sebuah perusahaan ekspedisi di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Pria ini berasal dari Medan. Sesampainya di Medan, Adryaman Lase tak punya uang. Ia memutuskan kembali bekerja di Jakarta. Sayangnya, baik Adryaman Lase maupun Anggi Anggraeni sama-sama tak memiliki uang. Hingga Anggi menghubungi keluarga untuk dibelikan tiket. Mereka terbang dari Medan ke Bandung karena tak mendapat tiket pesawat ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, polisi dan keluarga mendatangi Adryaman Lase untuk dijemput ke Bogor bersama Anggi Anggraeni. Kepada polisi, Adryaman Lase membuat pengakuan. Memang itu kekasih saya pak. Di depan ada Fahmi juga di Polsek, kata Ibtu Hartanto. Mendengar pengakuan Adryaman Lase, Fahmi Husa ini sebagai suami sah Anggi Anggraeni langsung berbisik pada polisi. Makanya Fahmi langsung nyamperin saya, udahlah komandan kalau model begini berarti memang udah, kata Ibtu Hartanto menirukan ucapan Fahmi. Tak hanya Adryaman Lase, Anggi Anggraeni pun menyatakan tak ingin melanjutkan hubungannya dengan Fahmi Husa ini. Sejak saat itu Anggi Anggraeni masih belum berani menunjukkan wajahnya ke hadapan publik. Terima kasih telah menonton!